Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Provinsi Riau telah meretapkan dua orang tersangka dugaan pelaku pungutan liar atau pungli di rumah tahanan negara Sialang Bungku kelas 2 B Pekanbaru. Dua tersangka tersebut yaitu LR dan MK yang tidak lain sebagai staff pengamanan di rumah tahanan Sialang Bungku. Irwasda Poldariau yang juga ketua satu tim sapu bersih pungli Provinsi Riau, Kombes Pol Suwarno menjelaskan kasus pungli di rutan Sialang Bungku ini masih terus dilakukan pengembangan. Sudah monitor sendiri bahwa itu sudah ditetapkan dua pegawai negeri yang ada di lapas Sialang Bungku insya Allah itu sebagai pintu masuk bisa mengungkap adanya pungli-pungli yang lain yang ada di dalamnya. Karena ini bukan OTT ini mas, ini booming setelah itu berlari baru untuk pemerintah dan pusat, apa terjadilah itu. Jadi ini bukan OTT, namun sudah ada sarana untuk melangkah ke sana, mungkin barang putih mereka sudah tahu, untuk transfer, 10 juta, dan lain sebagainya. Seperti diketahui, pasca kaburnya ratusan tahanan dan narapidana Sialang Bungku 5 Mei 2017 lalu, banyak keluarga tahanan yang membeberkan praktek pungutan liar di rumah tahanan Sialang Bungku ini. A. Andramdani, Tribun Pekanbaru, melaporkan. Kalau maling kecil maka menggangkung, kalau maling besar makan enak, tidur enak pakai lte. Kami mau bicara, tapi kami memikirkan bahwa di dalam. Pokoknya permintaan kami semua, Pak, pegawai di LPS LAM Bungku ini dipindahkan semua, Pak, dipindahkan permintaan kami, dipindahkan. Dibacat, ya, dicapot. Pak, pecah, 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 pecah. Kira.